Halo semuanya, ini adalah video part 2, kelanjutan dari video part 1 sebelumnya. Gak kalah menarik, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman semua di sini. Apa aja? Ini dia! Tonton sampai habis ya, supaya dapet infonya lengkap. Selamat menonton! Dok, kemarin-kemarin sempat ada juga di berita ya, yang sempat viral itu bisa menurun, bisa menaikan, menaikan desaturasi oksigen dengan uap minyak kayu putih. Jadi uap air panas dicampur dengan minyak kayu putih, terus katanya pasiennya bisa naik gitu dok, saturasinya ya. Kemudian ada juga yang bilang setelah pakai minyak kayu putih ini, PCR-nya jadi negatif segala. Gimana dokter, Neng? Ya, yang jelas belum ada studinya, itu yang pertama ya. Tapi kalau kita mau logika aja, itu uap panas, itu kan sudah lama ya kita pakai. Terutama kalau kita sakit kaluran pernafasan atas ya, misalnya bileps, sinusitis ya, yang hidung buntu, kayak gitu. Nah, itu kan memang efek dari panas itu bisa menyebabkan vasodilatasi kali ya, jadi juga terus nanti hukusnya lebih encer, jadi apa sih lendirnya ya, lendirnya tuh lebih encer, jadi kita juga lebih mudah mengeluarkan lendir. Jadi efek itu memang ada untuk uap panas. Jadi selama ini juga menjadi terapi, terutama pada kondisi-kondisi infeksi selera nafas atas yang produksi lendirnya cukup banyak gitu ya. Nah, untuk minyak kayu putih sendiri, itu sebenarnya ada penelitiannya, tapi penelitiannya masih sebatas penelitian namanya penelitian in silico, yaitu penelitian di komputer. Jadi penelitian di komputer itu kalau dicocok-cocokin, ternyata molekul dari minyak kayu putih itu bisa menginaktivasi virus COVID. Tapi sekali lagi, yang namanya obat, itu kan kita harus melakukan uji klinis. Jadi urutannya itu, kalau misalnya kita menemukan senyawa yang dituga dia bisa mengobati, itu lewat beberapa, misalnya lewat tadi itu, uji in silico. Setelah itu dia akan maju ke uji in vitro. Uji in vitro itu uji di lab. Setelah itu maju lagi uji pada hewan. Nah, setelah di hewan sudah menyatakan aman, dosisnya sudah diketahui kira-kira berapa, kita akan masuk ke uji manusia. Uji manusia pun ada tiga tahap, kan? Uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, uji klinis tahap 3. Nah, nanti kalau sudah lolos uji klinis tahap 3, baru kita bisa tentukan ini adalah obat untuk penyakit tersebut. Jadi masih panjang untuk minyak kayu putih ini. Dan untuk efek yang tadi dibilang itu bisa melegakan, saya rasa efeknya karena minyak kayu putih juga merupakan essential oil. Ya, di mana essential oil itu juga bisa melegakan pernafasan. Itu juga boleh sebetulnya kita pakai untuk membantu melegakan pernafasan. Nah, jadi memang efek minyak kayu putih dan uap panas itu kalau digabung bisa melegakan memang. Jadi kalau misalnya kebetulan orang tersebut mengalami desaturasi atau penurunan saturasi oksigen itu karena dahak yang kental, ya terus dengan melakukan itu dia enakan, dahak bisa keluar, ya memang saturasi bisa naik. Ini kan gitu logikanya, ya. Karena biasanya kita kalau di rumah sakit untuk pasien-pasien penemoni, itu memang kita lakukan uap, kan? Nebulizer, seperti itu kan tujuannya untuk mengejarkan dahak juga supaya orang ini putih mengeluarkan dahak jadinya tidak menyumbat. Akhirnya kalau tidak menyumbat, saturasi itu bisa sedikit terbantu, gitu. Tapi kalau sudah masuk ke badai sitokin, jelas nggak bisa, ya. Karena saturasi ini kan teradangan di dalam yang sangat banyak, bukan hanya efek dari dahak saja. Tapi kebetulan mungkin yang datang ke dokter ini masih kondisi yang karena dahak saja, ya. Jadi bisa pada saat dilakukan uap itu, dia bisa membaik. Itu pertama. Terus kalau menjadi PCR menjadi negatif, ini sebenarnya juga belum ada bagi minyaknya, ya. Karena sekali lagi, PCR itu kalau negatif belum tentu negatif beneran. Karena PCR itu memiliki false negatif juga. Resikonya 30%. Jadi false negatifnya ada. Dan kemungkinan false negatif itu lebih tinggi dibandingkan false positif. Karena faktor teknik itu sangat berpengaruh, ya. Jadi kalau sampai dibilang minyak kayu putih bisa menyebabkan soal PCR negatif, ini butuh banyak pembuktian dulu, ya. Apa betul ini PCR-nya bukan false negatif? Atau true negatif harus kita buktikan dulu. Dan satu lagi, sebetulnya untuk orang COVID, ya. Tidak disarankan dilakukan penguapan atau nebulizer. Karena tindakan itu memicu aerosol, ya. Dan itu berbahaya kalau dilakukan di tempat tertutup, bisa menulari keluarga anda yang lain, ya. Jadi hati-hati sekali melakukan tindakan nebulizer pada pasien COVID. Kita di rumah sakit pun tidak melakukan tindakan itu. Jadi untuk mengganti itu, kita biasanya pasien itu lebih ditengkurapkan, ya. Lalu dilakukan apa? Fisioterapi nafas yang ditepuk-tepuk, gitu ya. Supaya tehaknya encer, terus kita berikan opet menencer tehak. Daripada kita harus nebul. Karena kalau nebul, bisa menimbulkan aerosol dan bisa menulari orang sekitar, apalagi tempatnya tertutup. Itu sih. Jadi cukup berbahaya kalau dilakukan sebarangan lah, ya. Jadi gitu ya, teman-teman. Sekali lagi, jangan sampai kita itu main langsung memutuskan sendiri, gitu ya, dok. Bahkan ternyata, minyak kayu putih dan uap panas ini sebenarnya bukan suatu hal baru yang magical atau gimana, gitu kan. Ini sebenarnya prinsip lama aja. Maksudnya prinsip yang sudah ada sebelumnya, gitu ya, dok ya. Yang kemudian baru diadaptasi sekarang dan ternyata ya kebetulan hasilnya oke, gitu ya. Dan itu pun sebenarnya tidak disarankan untuk dilakukan. Karena aerosol itu tadi, guys. Dok, tapi kalau dengan Lian Hua itu bagaimana, dok? Kan kemarin katanya ada Lian Hua udah teregistrasi Bepom, boleh digunakan untuk COVID. Nah itu gimana, dok? Apa memang udah ada penelitiannya? Iya, Lian Hua udah ada. Penelitiannya udah banyak, udah ada. Bahkan uji klinisnya udah ada. Tapi sebagai obat pengkomplement. Artinya dia itu mengurangi gejala. Bukan obat antivirus, bukan obat penyembuh COVID. Jadi kayak ini lho, apa? Obat-obat flu yang herbal, gitu. Ya kayak gitulah. Dia meredakan gejala, jadi dikatakan bisa memperbaiki gejala pasal COVID lebih cepat. Cuman hati-hati ada Lian Hua yang memang palsu, ya. Jadi yang ditarik Bepom itu karena mengandung efetrin. Dimana efetrin itu memang bisa menimbulkan gangguan irama jantung, ya. Ada orang-orang yang punya nyakit-nyakit kompor di jantung. Itu berbahaya efetrin. Jadi sempat ditarik juga sama Bepom. Kalau nggak salah ada dua merek atau dua jenis. Saya tak lupa yang satu itu ditarik. Makanya hati-hati mengkonsumsi lewat dokter aja kalau misalnya mau bersepi. Sudah ada ujinya kalau itu, nggak apa-apa. Berarti semacam kayak obat simptomatik gitu ya, dok? Ya, obat simptomatik kayak overflow biasa. Cuman dia herbal gina gitu. Wah, ini mesti hati-hati juga nih temen-temen. Soalnya kan sekarang kalau saya lihat banyak tuh di e-commerce, di marketplace kan dijual. Bebas-bebas aja kan, dok? Kita kan nggak tahu juga ya. Nah, apa yang ada juga. Oh, mana yang udah Bepom, mana yang belum kan nggak jelas juga gitu bedanya. Jadi emang sekali lagi harus dikonsultasikan ke dokter. Dan ngomong-ngomong soal obat, ada juga dok. Dexamethasone. Jadi kemarin pas mama saya sempat positif, langsung beberapa anggota keluarga tuh bilang kayak, jangan lupa minum dexamethasone, jangan lupa itu katanya bisa menjaga beresitokin gitu. Padahal mama gejalanya ringan gitu. Nah, ini mohon edukasinya dokter. Karena di mana-mana orang begitu kena COVID pengennya beli dexamethasone gitu dok. Ya, ini bahaya ya. Jadi dexamethasone, steroid, metilprednisolon, prednisone itu adalah obat dewa sebetulnya. Memang ya, kita tahu ya. Julukannya memang obat dewa karena dia efeknya memang banyak. Terutama anti-radangnya cukup buat. Makanya kan dia dipakai untuk obat-obat radangan tuh. Kayak anti-autoimun, lalu obat-obat alergi kan penggunakan itu. Nah, selain indikasi dua ini, kita harus hati-hati apalagi pada infeksi. Jadi infeksi pada kondisi awal, terutama infeksi virus. Karena infeksi virus ini sebetulnya obatnya ya sistem imun kita sendiri ya, termasuk COVID ini. Jadi sebenarnya sistem imun kita itu sangat dibutuhkan kerja optimalnya di fase awal tadi, yang fase virus. Jadi jangan sampai pada fase awal itu justru kita tekan kerja dari tentara tubuh kita. Nah, steroid ini atau golongan-golongan dexamethasone dan lain-lain tadi, itu bisa menekan kerja dari tentara imun tubuh kita. Jadi malah bisa melemahkan fungsi dari sel imun untuk melawan virus di fase awal. Justru ini tidak bisa untuk meredakan badai sitokin. Jadi badai sitokin itu sebenarnya tidak bisa dicegah ya. Jadi kita harus tahu bahwa badai sitokin ini adalah suatu proses alami yang sifatnya itu tidak bisa diprediksi. Kalau kita bisa memprediksi seseorang akan jatuh ke kondisi berat, enak. Kita sekarang nggak akan menemui kesulitan. Tapi sampai sekarang kita belum bisa prediksi. Artinya ada orang muda bisa kondisinya berat. Ada orang tua ternyata kondisinya biasa-biasa aja ya. Ada orang yang tidak punya komorbit, kondisinya kok bisa berat. Ada orang yang punya komorbit, bisa berat, bisa enggak. Nah itu semua kan arah ke badai sitokin semua. Dan kita nggak bisa prediksi siapa orang yang akan mengalami kesana. Karena semua ini prosesnya alami tadi. Faktor yang mempengaruhi banyak. Makanya sebenarnya tidak ada yang bisa mencegah terjadinya badai sitokin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mendeteksi secara jini supaya penanganan kita lebih agresif dan lebih cepat. Jadi pada saat badai sitokin masih ringan itu, kita sudah lakukan terapi. Misalnya anti rajang dan lain-lain. Kalau terlambat, itu akan sulit untuk mengobati. Jadi yang kita perlu adalah justru deteksi dininya. Makanya kan yang penting pada saat isoman, misalnya kita monitor saturasi oksigen. Tujuannya kan itu. Karena saturasi oksigen ini bisa menjadi penanda awal. Kalau saat oksigen mulai turun, meskipun orangnya belum sesak, ini dia ada di fase happy hipoksia. Di sini biasanya sudah mulai terjadi badai sitokin, tapi masih ringan. Makanya pada kondisi-kondisi yang sudah turun, saturasinya lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan terapi supportin. sedangannya oksigen. Mungkin anti rajang, nah itu bisa dexametason masuk di situ. Baru masuk pada saat benar-benar keradangannya yang menjadi domina. Jangan pada saat fase virus. Kalau fase virus di awal, kita malah membutuhkan, misalnya membutuhkan energi sistem imun kita, untuk melawan virus ini. Kalau terlalu banyak, virusnya nanti malah memicu badai sitokin juga. Jadi jangan, apalagi yang punya diabetes. Jangan asal minum dexametason dulu di awal. Banyak pasien saya datang tiba-tiba ke adek. Karena dia sudah minum dexametason dan metilbretensolon ya, minum-minum sendiri, datang-dantang gulanya 500 lebih. Akhirnya dia mengalami ketoasidosis diabetik. Itu akhirnya yang menyulitkan penanganan pada saat berikutnya gitu. Makanya apalagi yang punya diabetes, jangan sembarangan minum seperti itu ya. Gitu teman-teman. Jadi sekali lagi, jangan main dokter-dokteran sendiri yang bisa mendeteksi di ini juga kan kita harus konsul ke dokter juga ya dok. Apakah kira-kira deteksi bisa mengarah ke sana atau enggak. Dan memang dexametason ini bukan untuk mencegah. Sekali lagi, bukan untuk mencegah teman-teman. Tapi memang akan diberikan apabila sudah diperlukan. Begitu. Wah, luar biasa sekali dokter ini yang penjelasannya bener-bener. Kita semua kayaknya langsung dapet pencerahan malam ini ya. Oke, banyak netizen yang bertanya dok, mengapa beberapa orang yang setelah divaksin itu enggak lama meninggal. Gimana ya dok, mohon edukasinya ya dok. Karena info ini bikin masyarakat jadi ragu, jadi takut, mau divaksin atau tidak gitu dok. Hubungannya itu ada atau enggak sih dok gitu. Oke, jadi memang gini ya. Kita kalau memikirkan menjawab hal ini, kita harus lihat dulu nih. Yang pertama, dua hal yang terjadi berurutan itu belum tentu sebab dan akibat. Itu dulu nih. Contohnya nih, misalnya ada benda yang basah. Basahnya bisa karena kena kehujanan, bisa juga karena kesemprot air, bisa juga karena ketumpahan minuman, ya macam-macam lah ya sebabnya. Artinya, kalaupun dia berurutan, dia ada hubungan temporal namanya, sebelum dan sesudah, itu belum tentu ada hubungan sebab dan akibat. Jadi tetap harus dibuktikan. Makanya kalau ini terkait kipi dari vaksin, kita sudah punya tim ya, namanya Komunas Kipi, yang akan berurusan dengan itu dan menginvestigasi. Apakah kejadian meninggal setelah vaksin ini memang berhubungan dengan vaksinnya, atau kebetulan ada penyakit lain yang bersamaan yang menyebabkan orang ini meninggal kebetulan setelah vaksin. Ya, jadi yang saya tahu, memang sudah ada investigasi ini dan sudah pernah juga diumumkan oleh Komunas Kipi, sebagian besar yang meninggal ini adalah orang-orang yang menderita COVID. Artinya dia sudah divaksin, terus dia kena COVID. Nah, karenanya itu apakah dia terpapar sebelum vaksin atau sesudah vaksin, itu tidak tahu. Jadi dia dalam dua minggu, karena masa imbubasi COVID ini kan sekitar dua minggu. Jadi mungkin aja sebelum dia divaksin, dia sudah terpapar, karena setelah vaksin pertama itu kan memang antibody yang terbentuk belum optimal. Jadi bisa terjadi pada saat itu. Kalau misalnya sudah vaksin dua kali, terus baru sakit dan meninggal, itu juga bisa kan, tetap orang setelah vaksin itu bukan berarti kebal, dia masih bisa kena COVID juga. Karena respon pembentukan antibody juga, pada tiga orang setelah divaksin itu lain-lain. Jadi ada yang memang antibody-nya tinggi, ada yang antibody-nya rendah, ada yang mungkin nggak terbentuk sama sekali. Dan kita nggak pernah tahu kita itu yang mana, skenario-nya, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari informasinya, itu ada dan memang sudah diinvestigasi. Dan hasilnya memang begitu. Dan yang orang harus tahu, bahwa setelah divaksin itu, dia tidak jadi kebal. Artinya dia harus tetap berkakak kesehatan, selama kasus masih tinggi, supaya nggak kena COVID lagi. Jadi sebenarnya nggak boleh kita langsung menghubungkan kalau ada terjadi setelah sesuatu. Itu tidak boleh dipastikan ini sebabnya, kan nggak gitu. Misalnya orang terkena serangan jantung setelah makan sate kambing. Masa yang disalahkan satenya, kan nggak juga ya. Biasanya di Indonesia begitu, dok. Kalau di Indonesia. Ya, makanya ya. Terus naik sepeda pakai masker, tiba-tiba meninggal. Yang disalahin maskernya. Kan gitu orang kita. Kadahal belum tentu. Itu kebetulan gitu ya, dok. Ya, yang artinya tetap butuh investigasi lah. Jangan sampai terjadi orang meninggal setelah vaksin, benar-benar karena vaksinnya gitu. Perlu diteliti lebih dalam lagi, bahwa itu bukan kausalitas istilahnya begitu ya, dok ya? Ya, benar. Terus ya, juga sering dengar tentang sambiloto dan air kelapa hijau. Testimonynya ini ada banyak gitu yang bilang setelah minum air kelapa hijau, jadi lebih cepat sembuh, atau vaksinnya juga jadi nggak bikin badan sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana dokter? Ya, jadi kembali lagi, kalau obat-obatan itu perlumannya bukan testimoni ya, tapi adalah uji klinis. Artinya kalau testimoni, itu misalnya orang yang minum itu memang orang yang kondisinya gejalanya ringan, ya dia bisa sembuh kapanpun, tanpa obat atau tanpa minum apa-apapun, dia sembuh kan hampir sama, kayak susu beruang kemarin ya, sebetulnya ya. Nah, kayak gitu prinsipnya kan. Nah, untuk kelapa hijau, segala itu kan dia memang dari dulu kan direkomendasikan untuk orang-orang yang sakit ya, terutama yang nggak mau makan, yang dehidrasi, karena dia kan memang mengandung elektrolit yang baik, elektrolit yang bisa menggantikan cairan tubuh lah, seperti itu. Jadi ya wajar sih, kalau misalnya minum air kelapa hijau, terus badannya lebih enakan, lebih seger, mungkin sebelumnya dia sulit makan, dia dehidrasi juga, ya akhirnya lebih enak, ya nggak masalah, kan itu aman-aman aja dikonsumsi. Jadi saya rasa nggak apa-apa, yang penting jangan di-overclaim ya, kalau itu adalah ubat COVID, gitu, karena kalau testimoni, itu tidak bisa menjadi peracuan, gitu, apakah benar-benar sebutnya, karena air kelapa, atau memang kondisinya yang ringan, karena kondisi ringan itu, sebetulnya 10-14 hari, yang nggak diem aja, nggak apa-apa, dia sebut juga, gitu, nggak harus minum apa-apa, kan gitu ya. Terus kalau untuk sambiloto, ini sebenarnya banyak ya, sudah mulai banyak penelitiannya, kita tunggu aja, tapi secara teori, dia memang punya efek imunomodulator, ya, jadi bisa kayak, me-booster sistem imun, ya kayak gitu, jadi sama, hampir sama dengan, obat-obat herbal yang lain, tapi ya tentunya, tetap butuh uji klinis, ya, jadi selama produk sambiloto ini, memang ada izin bepong, dia sudah boleh diedarkan, artinya aman kan, ya udah dikonsumsi aja, asalkan, Anda nggak punya penyakit-penyakit tertentu nih, yang paling sering, yang kita paling takut, itu kalau penyakit ginjal, jadi penyakit ginjal itu, jangan sebarangan minum, berbal-berbal, atau penyakit liver, nah itu kan bahaya ya, tapi selama Anda nggak punya 2 penyakit itu, saya juga nggak pernah ngelarang pasien saya sih, asalkan aman, saya bilang, asalkan aman, nggak apa-apa, minum aja, apa yang membuat Anda nyaman, apa yang membuat Anda tidak stres, minum aja, karena itu bisa membantu secara pesikis, untuk kesembuhan, yang penting jangan over claim, nanti testimoninya, saya sembuh karena obat A, nah itu yang nggak boleh ya, karena itu kan kita buku uji, jadi kalau untuk kelapa hijau, kembali lagi kuncinya, ya sebenarnya ke nutrisi, gitu ya dok, kalau misal sambiloto, ya balik-balik lagi, selama tidak ada kontraindikasi, cuman yang penting 2 hal ini, jangan sampai over claim teman-teman, nah saat ini dok, busui dan bumil, ibu menyusui dan ibu hamil, sudah bisa dinyatakan untuk menerima vaksin, kalau tadinya kan awalnya cuma busui aja, nah sekarang kalau bumil, trimester 2 ke atas ya dok, ya itu udah boleh nerima vaksin dok, nah kemudian banyak ibu-ibu yang bertanya, ada efeknya nggak tuh, kalau misal lagi menyusui, ada efek ke asi dan ke baby, yang lagi as eksklusif, kemudian kalau yang sedang hamil, kira-kira ada efek kejaninnya nggak, atau apakah si kekebalan ini, bisa diturunkan ke baby-nya, atau nggak gitu dok, kira-kira bagaimana dok? Ya, yang ibu menyusui dulu ya, jadi yang ibu menyusui ini, sebenarnya penelitian vaksin udah banyak ya, dan sampai sekarang sih, selain vaksin covid juga ya, itu selama ini tidak pernah ada, unsur vaksin itu, yang bisa disalurkan lewat asli, artinya meskipun ada pun, itu akan cepat dicerna sendiri, oleh si bayi bersama dengan aslinya, jadi selama ini tidak pernah ada yang berbahaya, yang lebih penting adalah tadi itu, jadi antibody dari si ibu, bisa ditransfer lewat asli, kalau misalnya si ibu sudah pernah sakit covid, atau sudah vaksin, nah antibody yang terbentuk di ibunya, itu bisa disalurkan, jadi si bayi bisa dapat kekebalan gratis, tanpa harus sakit, kan gitu, jadi manfaatnya lebih besar daripada risikonya, nah kalau untuk ibu hamil, ini sebenarnya, penelitiannya yang banyak adalah, penelitian vaksin mRNA ya, contohnya Pfizer gitu, Pfizer itu sudah diseliti di Amerika, menggunakan subjek ibu hamil, dan selama ini aman ya, tidak masalah, terhadap channel ini juga nggak apa-apa, nah untuk yang kita gunakan di Indonesia, ini kan memang boleh Pfizer, boleh Moderna, yang memang sudah diseliti, dan Sinovac, nah Sinovac ini sebenarnya, kita belum punya penelitian besar, untuk meneliti Sinovac pada ibu hamil, karena agak nggak etis ya, kalau kita memasukkan ibu hamil, sebagai subjek penelitian, tapi Sinovac ini kenapa? kita anggap aman, karena vaksin-vaksin ibu hamil, selama ini yang kita berikan ya, selain vaksin COVID, itu platformnya sama persis, dengan platform Sinovac, jadi isinya adalah virus mati, jadi isinya sama, campurannya sama, cuma beda dari set aktifnya aja, kalau ini kan set aktifnya dari virus COVID ya, kalau yang lain kan, kayak virus influenza, lalu ada tetanus, dan lain-lain itu, juga dari virus-virus yang mati, jadi selama ini, untuk platform virus mati, itu memang direkomendasikan, diberikan pada ibu hamil, karena terbukti tidak pernah berbahaya, yang tidak boleh kan, kalau isinya adalah virus yang dilemahkan, jadi untuk Sinovac ini, itu aman, untuk diberikan pada ibu hamil, rekomendasi dokter kandungan, kan diberikan setelah trimester 2, karena memang trimester 1, itu yang paling rentan ya, karena trimester 1 kan, masih ada pembentukan dari janin, jadi pembentukan organ-organ janin, nah itu kita lewati dulu, supaya resiko itu rendah, kalau sudah masuk trimester 2 dan 3, sudah terbentuk, secara organ itu semua, manfaatnya jauh lebih besar, karena bisa melindungi ibu nya juga, dan melindungi peribu nya, nanti itu juga ditransfer juga sama, bodi nya bisa ditransfer lewat placenta, jadi dapat banyak manfaat, dimana kita tahu, kalau ibu hamil ini, termasuk populasi yang cukup rentan, kalau kena covid, itu resiko untuk penderitaan, jalan berat dan kematian cukup tinggi, makanya vaksin ini, memang dianggap bisa melindungi, termasuk populasi yang rentan, seperti lansia, dan orang dengan comorbid, berarti kalau untuk ibu hamil sendiri, anti-bodi nya bisa ditransfer lewat placenta, sedangkan kalau untuk ibu menyusui, anti-bodi yang sudah terbentuk, bisa ditransfer melalui asik, yang diminum si bayi ya dok, wow, berarti bener-bener bermanfaat guys, jadi untuk ibu-ibu hamil, dan ibu-ibu yang lagi menyusui, kalian jangan ragu, karena memang sudah di approve, secara internasional dan di Indonesia, bahwa ini sudah boleh diberikan ya dok ya, luar biasa sekali dokter Ning, sekali lagi, terima kasih banyak atas, sekian banyak info dan ilmunya, yang sudah dibagikan kepada kita malam ini dokter, dulu dokter Ning pasti butuh istirahat nih sekarang, wow, luar biasa sekali, terima kasih banyak dok Ning atas waktu dan ilmunya, yang sudah dibagikan ke kita semua hari ini di video ini, bener-bener luar biasa banget, akhirnya kita bisa mendengarkan jawaban yang bener-bener rugas dan tepat gitu, karena kita memang bener-bener bertanya ke seseorang yang kompeten di bidangnya, sekali lagi terima kasih dokter Ning, selamat malam dan selamat beristirahat, sehat-sehat selalu dok Ning, dan untuk teman-teman semua, sekali lagi kalau kalian mendengarkan ada info-info seliweran, yang menurut kalian tuh ini sumbernya dari mana ya, valid atau enggak, sebaiknya kalian cross-check dulu, jadi kita jadi pengguna social media tuh yang wise dan smart, cek validasinya ke sumber-sumber yang terpercaya, daripada kalian share info yang belum jelas sumber dan kevalitannya itu seperti apa, lebih baik kalian share video ini, share ke grup keluarga, teman-teman, dan semua orang terdekat kalian, karena hari ini kita dapet semua jawabannya dari dokter Adeningger, spesialis penyakit dalam, dan sekali lagi yang perlu diingat, paling penting adalah tetap lakukan prokes, ya selalu lakukan prokes, apapun yang kalian minum, obat atau herbal yang kalian minum, udah vaksin dan lain sebagainya, kalian harus tetap prokes, jadi sekian dulu info yang bisa aku bagikan, dan dokter Adening ya tepatnya bagikan di video kali ini, semua ilmunya, sekali lagi buat kalian yang belum menonton part pertama dari video ini, kalian bisa cek ke sini, ya dan please jangan di skip, jangan, supaya kita tuh dapet info tuh nggak sepotong-sepotong, jadi lengkap, tidak jadi mispersepsi atau misinterpretasi gitu guys, dan buat kalian yang masih ada pertanyaan, kritik, saran, atau mau komen, mau share pengalaman, semuanya kalian bisa banget komen di bawah, atau ada request selanjutnya, pengen bahas apa, bersama dokter siapa, boleh banget kalian komen di bawah ya, tujuannya disini semua baik, yaitu untuk membagikan info-info yang bermanfaat buat kita semua, oke, so seperti biasa, jangan lupa buat like video ini, dan subscribe ke channel Claire in Hayes, thank you, dukung ya, biar channel aku jadi channel kesehatan, baik mental maupun fisik, dan kecantikan nomor satu di Indonesia, and also be my friends on Instagram, at Kla Hayes, and my TikTok at Kla Hayes, thank you so much for watching guys, see you on my next video, bye! Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,